Jaringan Pada Tumbuhan Kita belajar tentang jaringan pada tumbuhan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum saya memulai video pembelajaran pada hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dan fungsi jaringan meristem. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri berbagai jenis jaringan permanen. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi berbagai jaringan permanen. Adik-adik, apakah ada yang tahu jenis-jenis jaringan pada tumbuhan? Agar adik-adik tahu, yuk kita simak video selengkapnya. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama pertumbuhan dan perkembangan, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada jaringan meristem. Dan yang kedua, ada jaringan permanen. Yang pertama, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang apa itu jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah secara mitosis. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada meristem primer. Dan yang kedua, ada meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang masih aktif membelah. Contohnya, adalah pada ujung batang ataupun ujung akar. Sedangkan meristem sekunder berasal dari sel-sel jaringan dewasa yang mengalami perubahan sifat. Contohnya, adalah pada kambium. Nah, selanjutnya, kita akan membahas tentang jaringan meristem berdasarkan posisinya. Berdasarkan posisinya, jaringan meristem itu dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, ada meristem artikal. Yang kedua, ada meristem lateral. Dan yang ketiga, ada meristem interkalar. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak gambar berikut ini. Jadi, meristem apikal biasanya terdapat di batang, pucu utama, kemudian ujung batang, dan ujung akar. Nah, meristem apikal ini menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang biasanya disebut dengan pertumbuhan primer. Semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Dari gambar di sini, meristem apikal terdapat pada ujung-ujung, seperti ujung akar, kemudian ujung batang. Selanjutnya, yaitu ada, pada gambar ada meristem lateral, atau biasa disebut dengan meristem samping. Nah, seperti di gambar, kita bisa lihat meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya, yaitu kambium, pembuluh, dan kambium gabus. Jadi, meristem lateral ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar tersebut akan membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Yang kedua, yaitu ada jaringan permanen. Jaringan permanen ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer ataupun meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk berdasarkan fungsinya. Jaringan permanen ini dikelompokkan menjadi lima. Yang pertama, ada jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Yang kedua, ada jaringan parenkin atau biasa disebut dengan jaringan dasar. Yang ketiga, ada jaringan penyokong atau penguat. Yang keempat, ada jaringan pengangkut. Dan yang kelima, ada jaringan sekretori. Selanjutnya, yaitu ada jaringan epidermis atau biasa disebut dengan jaringan pelindung. Mengapa jaringan ini disebut sebagai jaringan pelindung? Karena jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi organ dalam pada tumbuhan dari pengaluh luar yang merugikan. Contohnya, ketiga ada beruban suhu, kemudian ada pengaruh penguapan, serta ada kerusakan mekanik pada tumbuhan. Nah, jaringan ini fungsinya untuk melindungi bagian organ dalam pada tumbuhan. Nah, jaringan epidermis ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri jaringan epidermis, yang pertama, umumnya terdiri dari satu lapis sel. Yang kedua, susunan selnya rapat tanpa ruang antar sel. Yang ketiga, bentuk selnya bervariasi. Yang keempat, memiliki banyak vacuola dan protoplas untuk menyimpan hasil metabolisme. Dan yang kelima, dinding sel epidermis, anda yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Sel-sel inisial epidermis, sebagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan lain, yang biasanya disebut dengan derivat epidermis. Ada beberapa derivat epidermis. Yang pertama, stomata. Kedua, trichoma. Ketiga, spina. Keempat, sel kipas. Kelima, filament. Dan keenam, ada litokis. Yang pertama, ada stomata atau mulut daun. Stomata berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya karbon dioksida dan oksigen pada proses respirasi maupun fotosintesis serta jalur penguapan air. Stomata akan terbuka pada siang hari dan menutup pada malam hari. Yang kedua, ada trichoma atau rambut-rambut. Trichoma merupakan rambut-rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Fungsi dari trichoma bagi tumbuhan yaitu mengurangi penguapan, menuruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari hewan, membantu penyebaran biji, membantu penyerbukan bunga, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada spina atau duri. Spina merupakan tonjolan pada permukaan epidermis batang yang berbentuk dari jaringan stel di bawah kortex. Contohnya, duri pada batang tumbuhan bunga kertas. Yang keempat, ada sel kipas. Sel kipas ini merupakan alat tambahan pada epidermis daun bagian atas, tersusun dari beberapa sel berdinding tipis, memiliki vakuola yang besar, tidak mengandung kloroplas, dan bentuk seperti kipas dengan ukuran yang lebih besar dipandingkan dengan sel-sel epidermis di sekitarnya. Sel kipas ini berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Yang kelima, ada filamen. Filamen tersusun dari sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis akar gantung pada tumbuhan epifit. Filamen berfungsi untuk menimbun air yang diperolehnya dan mengikat oksigen. Filamen biasanya terdapat pada anggrek. Yang keenam, ada litokis. Litokis adalah sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung sistolit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jaringan parenkim atau biasa disebut juga dengan jaringan dasar. Adi-adi tahu nggak sih kenapa jaringan ini disebut dengan jaringan dasar? Karena jaringan ini hampir seluruhnya ada pada tumbuhan. Nah, jaringan parenkim ini berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ada parenkim asimilasi. Yang kedua, ada parenkim air. Yang ketiga, ada parenkim penimbun. Yang keempat, ada parenkim udara atau air hengkim. Yang kelima, ada parenkim pengangkut. Dan yang keenam, ada parenkim penutup luka. Yang ketiga, yaitu ada jaringan penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk menunjang bentuk pada tumbuhan. Jaringan penyokong ini memiliki ciri dinding sel yang tebal dan kuat, serta sel-selnya telah mengalami spesilisasi. Jaringan penyokong ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada polenkim. Dan yang kedua, ada sklerenkim. Tabel berikut ini merupakan perbedaan antara jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim tersusun dari sel-sel hidup, ukuran dan bentuk sel beragam, penebalan dinding sel tidak teratur, dan isi sel mengandung kloroplas dan tanin. Sedangkan jaringan sklerenkim tersusun dari sel mati, memiliki dinding sekunder tebal dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sklerenkim atau serabut, dan sklerait atau sel batu. Yang keempat, ada jaringan pengangkut. Jaringan ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, serta makanan hasil fotosintesis pada tubuhan. Jaringan pengangkut dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada silem, dan yang kedua ada flek. Komponen penyusun silem, ada unsur tracheal, yang kedua ada serat silem, dan yang ketiga ada parenkim silem. Unsur silem yang pertama ada unsur tracheal. Unsur tracheal ini terdiri dari trachea dan tracheit. Trachea tersusun oleh sel-sel berbentuk tabung yang berhubungan pada ujung-ujungnya, sedangkan tracheit berupa sel lancip dan panjang dengan dinding sel yang berlubang-lubang. Yang kedua ada serabut silem, berdinding tebal dan memiliki noktah yang lebih sempit daripada noktah tracheit. Dan yang ketiga ada parenkim silem, tersusun dari sel-sel yang masih hidup berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Komponen penyusun silem, ada unsur tapis, yang kedua ada sel pengiring, yang ketiga ada serat silem, dan yang keempat ada parenkim silem. Komponen penyusun silem yang pertama ada unsur-unsur tapis. Sel-sel tapis ini berbentuk tabung dengan bagian ujung berlubang-lubang atau pori-pori. Yang kedua ada sel pengiring, sel pengiring ini berhubungan erat dengan pembuluh tapis, berbentuk silinder, dan lebih besar daripada sel-sel tapis. Yang ketiga ada serabut phloem. Serabut phloem berbentuk panjang dengan ujung-ujung yang saling berimpit. Dan yang keempat ada parenkim phloem, sel hidup yang memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut noktah. Gambar di bawah ini merupakan tipe berkas pengangkut. Yang pertama ada tipe kolateral terbuka, apabila antara phloem dan silem terdapat kambium. Nah, selanjutnya ada kolateral tertutup, apabila antara silem dan phloem tidak ada kambium. Selanjutnya ada bikolateral, apabila ada phloem luar, kambium luar, silem, kambium dalam, dan phloem. Sedangkan tipe amfikribal, yaitu apabila silem berada di tengah dan dikelilingi oleh phloem. Sedangkan tipe amfifasal, phloem berada di tengah dan dikelilingi oleh silem. Dan tipe radial, apabila letak silem dan phloem bergantian sesuai dengan jari-jari lingkaran. Yang kelima ada jaringan sekretori. Jaringan ini berfungsi untuk menghasilkan suatu zat pada tumbuhan. Ada beberapa zat pada tumbuhan yang dihasilkan oleh jaringan sekretori. Yang pertama ada saluran getah. Yang kedua ada sel-sel resin dan minyak. Yang ketiga ada sel-sel lendir. Yang keempat ada sel-sel penyama. Dan yang kelima ada sel-sel mirosin. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau adik-adik ingin keluar rumah, tetap pakai masker dan selalu cuci tangan kalian. Tetap jaga kesehatan dan patuhi semua protokol yang ada. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.